Headline News harian Reket Sulsel hari ini edisi 22 September 2023 Berita utama untuk rugi pilkada serentak Kementerian Dalam Negeri mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pilkada Salah satu muatannya mengenai jadwal pilkada serentak 2024 dimajukan untuk menghindari adanya kekosongan jabatan kepala daerah Di sisi lain, hal ini diprediksi menjadi durian runtuh bagi para politikus yang maju dalam pemilihan legislatif tetapi juga tergiur menjadi kepala daerah Berita selanjutnya, legislator minta SK dibatalkan Tindak lanjut polemik ASN non-job, legislator DPRD Sulawesi Selatan meminta gubernur mencawut surat keputusan mutasi ratusan aparatur sipil negara yang dikeluarkan oleh Andi Sudirman Sulaiman Mutasi tersebut dianggap tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang ada Berita terakhir, sinergitas dan kolaborasi siap kawal pemilu 2024 Kepolisian Republik Indonesia bertekad untuk menyukseskan pemilihan umum 2024 Peringatan hari ulang tahun ke-68 lalu lintas Bayangkara menjadi momentum untuk mewujudkan kesiapan korps lalu lintas dalam mengawal pemilu damai 2024 Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berita terakhir Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berita terakhir Terima kasih.